Belajar serius saya dari kitab asli. Kamu apa? Kitab terjemahan. Yah, bikin malu. Kalau saya lihat kitab terjemahan, saya buang ketong sampah. Ini bukan hanya sekedar fakta politik, ini fakta sejarah. 70 Masai menjajah Israel, mencuri kitabnya, menerjemahkan ke dalam Latin Vulgata dan Saktua Ginta. Apa ini namanya kalau bukan ingin menciptakan agama saingan untuk Bani Israel? Kalian menciptakan agama ini untuk mengendalikan pikiran rakyat, untuk mencuci otak, dan mengaih keuntungan darinya. Itulah tujuannya. Kalau tidak, untuk apa kalian memodifikasi ajaran Torah yang mengatakan Yesus Tuhan? Apa bedanya dengan agama-agama lain yang menuhankan manusia? Tadi-tadi bilang ke Roma, tanpa ke Roma pun semua orang sudah tahu bahwa Roma Fatihan itu mencuri kitab Yahudi dan menjajah Israel tahun 70 Masai. Kalian gak tahu malu. Kenapa kalian harus mencuri kitab Yahudi? Kalian kan tinggal menciptakan saja kitab perjanjian baru, berdiri sendiri. Gak usah pakai Torah-Torah. Torah kitab kami. Sembarangan aja kalian curah-curi. Kalian terjemahkan. Kalian simpangkan maknanya di sana-sini. Dasar komplakiat pencuri. Jangan pernah kamu berkata bahwa Torah itu bagian dari kitab suci kamu. Gak ada ceritanya Katolik dan Kristen itu kitab sucinya adalah Torah. Kalau kitab kalian Injil, ya Injil saja. Ya PB saja, terserah. Tapi kalau kamu mengaku-ngakui bahwa Hashem telah menjadi manusia, gak ada ceritanya seperti itu. Duska besar. Itu fakta. Karena Yesus bukan Tuhan. Moshe tidak pernah kenal Yesus. Abraham tak kenal Yesus. Adam, Noah tak kenal Yesus. Tiba-tiba tahun 70 Masai bilang Yesus Tuhan. Ajaran dari mana? Pagan Yunani. Sangat masuk akal itu. Dan itulah faktanya. Banyak Israel tidak pernah mengenal Yesus dan tidak pernah menyalipkan Yesus. Karena cerita-cerita sejarah tentang penyalipan Yesus itu semuanya dusta. Banyak Israel utara dan selatan tidak mengenal Yesus. Dan tidak pernah ada juga catatan mengenai Romawi menyalipkan orang bernama Yesus. Karena Yesus juga bukan nama Ibrani. Yesus sebenarnya tidak memiliki kerjemahan dalam istilah leksikon. Yesus dalam bahasa Yunani secara harfiah berarti memuji Zeus. Sayangnya, nampaknya batu penjuru agama dibajak oleh para pemimpin Gerat Sio Romawi dan dijadikan gambar Dewa Gundur, Zeus.